unboxing barang-barang toko ini guys ya udah mulai habis nih guys mantakan ya guys ya coba unboxing ini guys barangnya halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera salam sehat semua teman-temanku nah pada kesempatan kali ini ya guys ya di toko saya biasa kita jualan tuh pesen barang sama bos ya sama toko brosir nah pada kesempatan kali ini beberapa hari yang lalu saya pesen dan sekarang diantar sama sales nah pada kesempatan ini saya coba untuk cek cek barang yang kita pesen sesuai apa enggak nah sebelum kita melanjutkan proses pengecekan barang ya guys ya jangan lupa untuk memberikan dukungan terbaik guys yaitu memberikan tombol like subscribe yang belum kalau yang belum subscribe subscribe kalau yang sudah tombol like ya komen yang terbaik mengikuti pedoman komunitas YouTube Oke ya langsung saja kita langsung ke-ke barangnya guys ini ada dua besok terus ya saya segai kalau kalau kita punya toko tuh ya kita harus cek barang mana yang habis yang habis itu kita peser lagi ke sales kita harus mengecek barang satu persatu mana yang mulai mulai habisnya nggak nah kita ini pada kesempatan kali ini di gudang penyimpanan barang jadi kalau ada orang pesen kita ambil dari sini langsung kita jual ke toko depan ya enggak guys kita di belakang nih guys di apa pinggir jalan berisik malum aja ya memang tempat kita memang posisinya di sebelah pinggir jalan ya guys jadi berisik oke sebelum kita lanjutkan pemukaan kotak dan ngecek barang satu persatu simak iklan yang mau lewat oke siap nah kita langsung ke proses pembukaan barang nih guys kita cek satu barang yang kita buka alat yang kita butuhkan itu sudah tentu barang yang kita beli itu guys sudah siap sebuah alat gunting memotong tali atau membuka insolasi nantinya ya dan notanya guys nota pesanan oke langsung ke bukaan guys talinya pakai kenceng nih guys potong dulu talinya ya guys ya potong tali simpan guys sampah buka lakban sekarang apa-apa mudah guys sama bos tuh ya bos grosir tuh kalau kita memang lancar dikasih terus guys kirim barang sesuai dengan pesanan guys buasnya baik gas guys kalau misalnya banyak ada barang yang nggak ini kita retur diganti dia guys buasnya baik kita punya toko grosir yang baik ya kan pelanggan-pelanggan yang baik pembelian pembelian baik ya guys wah ini barang cukup banyak tempatnya guys ya saya pesen Hai yang paling kelihatannya lakban daimaru 2 ini lakban daimaru sempat ya 802 bantai maru sama abang double tifam oh ya ini ini ada dua ada dua nota guys lupa 12 roll 12 roll double tifam naci satu ini 1 2 3 4 6 8 9 10 11 12 pas conteng dulu guys ini pas nih guys ya double tif double tifam naci satu-in ini udah oke nih guys barangnya cukup ya sesuai dengan pesanan terus dia masuk ke clipboard yang ada disini 50 piece buku gambar bersih ini anak-anak sekolah nih ya suka borosnya sama yang namanya buku gambar nih guys tahu anak-anak teman-teman seperti apa yang pasti ini buku gambar nih sering saya beli dan sering saya jual kita jualan ATK yang kesini mereka ini sering-sering menghabiskan buku gambar saya juga nggak nggak tahu ya yang pasti hari ini pagi pagi kemarin beli tadi pagi beli lagi nah seperti itu boros sekali oke buku gambar sidu kita ambil buku gambar dari sudi sidu sidu itu sih singkatan guys singkatan dari sebuah perusahaan pencetakan buku ya nah ini penampakan daripada buku gambar sidu drawing book ya drawing book guys gambarnya mobilan guys seneng anak-anak begini-begini nih seneng rest ya seneng gambar boneka juga seneng ini untuk untuk anak-anak cowoknya anak-anak laki ini ya kayak gini nih gambar bunga gambar boneka nih enak cewek suka tapi seberapa kemarin buku gambar ini 50 piece 50 piece kalau satu pak begini isinya sepuluh buku nanti lima nih kayak satu ya itu dua tiga empat empat Hai 8 9 10 ada 10 10 oke ya udah itu 12 12 roll daimaru lakban daimaru yang satu setengah lakban daimaru satu setengah nih guys ya satu sama lakban daimaru yang dua ini dua ini guys dua ini ya saya lihat yang satu setengahnya guys itu setengah nih nah nih perbedaannya nih perbedaan tebalnya guys yang lebih tebal ini lebih kecil ini 1,5 yang dua ini ya biasanya tuh kegunaan untuk kelakban untuk cilip sama suka suka untuk apa pasang karpet tuh ya yang suka pasang-pasang karpet di lantai tuh dia ikat pakai ini ya sukanya seperti temen-temen yang beli itu ya pelanggan pelanggan yang beli ini kegunaannya dan lagi pernah juga dia ini supir guys supir jadi dipakai untuk untuk nutupin terpal 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 untuk bungkus tuh ya dia suka bocor tuh jadi dipakai ini oke katanya sih kata sih yang maka itu kalau dia pakai lakban dia nggak bocor lagi terpalanya guys ya mudah-mudahan informasinya manfaat ya guys ya yang satu koma lima koma lima sama dua ini dipakai juga untuk untuk mengikatnya jadi suka ngebakban katanya tuh ya oke ya ya guys ini ada 12 nih 12 yang 2 4 4 6 8 10 yang bagian paking pastinya enggak yang gua inget 2-5-5-8-10-12 oke buka ambar pas juga dia 100 bis ya dua kali 50 bisa jadi ketemunya 100 bis ya 100 itu ini udah selesai ini Oke ini kemudian terus ketemu lagi sepuluh rim KFC 70 ini kakusnya berat jika 11 itu agak berat ya guys ya lalu minajelah itu empat lusin kripot kayu Yamaha 12 barangnya ini guys coba kita buka ya guys ya seperti apa penampakan dari patah eh klipot Yamaha ini guys seperti apa sih fisik ya guys banyak maklum aja guys pinggir jalannya enggak tapi jangan lupa guys untuk memberikan dukungan terbari ya oke kemudahan informasi yang saya buat ini ada gunanya guys terutama untuk teman-teman yang biar kita ya pada kelahan-kelamaan kita satu kotak ini kita cek dulu seperti apa klipot Yamaha quantity bolusinya superior kualiti klipotnya kalau anak-anak juga namanya papa kisian guys maklum lihat isinya guys apa sih klipotnya enggak klipot nah ini guys ini dia penampakan klipot gitu atau kapan ujian Yamaha coba cek barangnya guys coba nah seperti ini guys ini penampakan daripada klipot klipot Yamaha ini biasanya kalau untuk anak-anak ujian nih guys ya dikasih dia kasih lembar soal disini tinggal disini pakai meja lagi ya guys ya ini sepeda oke barang-barangnya sudah saya pesan sudah dituju datang ya guys ya sudah kita cek tukur satu dan semuanya semuanya sudah oke ini bosnya baik banget guys jadi kalau kita pesan hari Selasa dia datang setiap hari Kamis Oke nah demikian saja video dari saya inboxing pesanan barang toko nih barang-barang di toko yang mulai habis kita order lagi berhasilnya dan beberapa ribu mereka antarkan dan saja video-video yang saya yang saya persembahkan ini bermanfaat dan memberikan pengetahuan yang baru dan saya ucapkan terima kasih salam sehat selalu salam sejahtera selalu dan selamat semangat oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita ketemu lagi pada video-video yang akan datang terima kasih selamat menikmati